Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah jumpa kembali teman-teman semuanya Dimanapun Anda berada Saya sadut Ismail Kembali lagi menjumpai Anda Kali ini saya akan mencoba Untuk bikin pot Dari hasil Ini apa Topless kue Lebaran kemarin ya Kali ini saya mau bikin konsep Tanpa menggunakan Alat bantu Jadi saya hanya menggunakan tangan saja Sama mungkin Sendok ini Bagaimana caranya Ayo kita langsung saja Kita gunakan bahan Semen Pasir dan Namanya rokat Rokat itu Campuran Di adonan semen yang nantinya akan Mempercepat Kering Biar hari ini kita bikin itu Langsung kelihatan kering Jadi enggak nunggu besok Karena rokat ini Memang cepat kering Gitu ya Ketinggian ini Sengaja kita pilih Topless yang bekas Lentur Gampang kecah Ini untuk Mame bisa Untuk semua bisa Saya mau rencananya Mau bikin Kayak Kayu Jadi kayak Kayu Ini nanti jadi bawah Jadi apa namanya Jadi kaki Jadi nanti hasil potnya itu Gini Ini kan kita Kita kurapkan Ini kita kurapkan Jadi kita Tengkurapkan begini Kita taruh Mulutnya di bawah Sementara ini kita gunakan Untuk kaki Nah nanti pada saat kita balik Nanti kita Tambah Ketinggian Apakah nanti bisa Kita mulai saja Ya Oke Kita langsung ini Campuran Semen Campuran Semen Ya Oke Kita aduk Ditambahi lagi Sama Yang namanya Apa itu Rokat Nah Rokat gak usah banyak-banyak Kampuran sedikit saja Ini cukup Kenapa saya harus Mencampur sedikit-sedikit Karena gak mungkin Kecepatan rokat Kering ini Dalam kurun waktu Tiga sampai lima menit Sudah kering Jadi Anda harus Berhati-hati Ya Saya harus pakai Mencampur ini Cuma satu sendok Satu sendok Oke Kita aduk Sampai rata Jangan sampai terlena Dengan ini Kenapa Dengan rokat ini Karena kecepatan keringnya Dia harus Membawa Konsepnya Konsentrasi Untuk membentuk Satu bahan Sehingga nanti Adonan Anda Tidak mau scroll Adonan Anda Tidak mau badir Adonan Anda Tidak Ya Pokoknya kan gua Tidak mau Kita sudah Sampur Rokat Semen Dan Pasir yang sudah Kita ayak Ini gak terlalu halus Ini sih teman-teman Agak sedikit kasar Jadi Lumayan Kalau teman-teman yang lain Gunakan potan Halus banget Ini gak Emang sengaja Saya bikin agak kasar Oke Ini kita ambil lagi Nah caranya Saya harus pakai tangan Mohon maaf Tidak ada Menentukan Untuk Mengetokkan yang lain Tapi saya harus Sampur tangan Pertanyaannya Tadi Kemarin Kayak kemarin Apakah Rokat Saya sisikan dulu Tangannya Kan kemarin Sudah dikasih tahu Bagaimana cara Mengantisipasi Biar tangan Tidak gampang Luka Terkena Apa namanya Semen Kita bikin dulu Kakinya Kaki ini Kita bikin dulu Kaki Karena saya harus Bergerak cepat Kenapa Karena Rokat ini Begitu cepat Dia kering Ini juga kaca bekas Eh Aja bekas Saya harus bikin kaki Gimu Bikin kaki Setelah kaki ini Jadi Baru nanti Kita akan Lakukan Membaliknya Tidak sampai Anda dimakan Oleh Waktu ini Nah Terus Ini bagaimana Untuk Meratakan kakinya Biar Tidak Tinggi pendek Pendek sana Tinggi sana Gitu kan Tinggi yang sebelah Tanah Atau tinggi sebelah kiri Karena kita Bahan Bakunya ini Adalah Botol yang agak keras Gampang saja Anda balik Mudah-mudahan Ini gak tumpah Pegang Eh Oh enggak kok Nah Kekas sedikit Oke Pasti karena apa Ini kaca Sudah tinggi kan Nah Sudah tinggi Oke Ini sudah jadi kaki Yang tinggal merapikan saja Oke Kita nambahin Ornamen berikutnya Kita campur lagi Habis dulu Hanya untuk bawah saja Ketebalan Ini gak usah dilepas Ngapain ini dilepas Tapi kalau mau dilepas Gak apa-apa Ya Sama ini Sama kayak tadi Oke Rokat satu sendok Satu sendok Aduk lagi Sampai rata Kayak mau makan Sate Sama bumbunya Saya makan sate Makanya jangan lupa Teman-teman Bantu Saya dengan Subscribe Jadi biar Nanti saya bisa terus Mencari ilmunya Allah Dari ilmunya Tuhan Yang diberikan oleh Teman-teman yang lain Sehingga Aspirasi dari mana saja Nanti kita sampaikan Kita akan bawa Oh ini Request dari ini Oh ini permintaan dari Dulur-dulur Teman-teman yang ada disini Mau bikin pakai apa Gitu Ini Alhamdulillah Sampai sekarang Masih Diberikan Kepercayaan oleh Allah Untuk berangkat Membuat Ini masih dari saya sendiri Oke Kita tambahin lagi Dari kaki Ya Biar Karena Biasanya Kayu itu kan besar bawah Kayak bonsai Jadi kita bikin Akar-akaran bonsai Biar gue kecilin Kalau akarnya sudah begini Ya kan Kita bikin akarnya dulu Kenapa kok begitu Karena ini untuk Mengunci Jadi Anda harus Lakukan ini dulu Ini untuk Mengunci kanan-kiri Di antara kaki-kaki Yang sudah kita bentuk Ya Biar apa Kita sambil Mengunci kaki itu tadi Ini kita tempel Di sebelahnya Kalau kaki ini sudah Menyatu dengan Rencana Akar Wow Ini sudah Sama juga Dihani Kayak ini Kepala Ini Ambil kering teman-teman Saya harus bergerak cepat ini Kalau saya bergerak cepat Kehabisan waktu Kehabisan waktu Karena Si roll cup ini Memaksa saya Untuk bergerak cepat Jadi gak mungkin Kalau saya gak cepat ini Nah Empat kaki sudah jadi Ya kan Saya tinggal nambahin Di ornament berikutnya Ya Tinggal menyambung saja Antara Apa namanya Satu dengan yang lain Putar Tutup Semua plastik ini Dengan Semen Nanti Gimana Ngelepasnya Ya Kalau Ngelepas Lagang Lepas Tinggal Kayak Kemarin Tekniknya Wuh Sudah keras Teman-teman Wuh Saya harus Berperan Ini Ngelepas ini Ngelepas ini tapi enggak papa saya suka kok buat anda penasaran sih keras bro maaf bro maaf saya harus bergerak cepat waktu zohor ini tapi sudah kita dihiasi dengan suara kori yang ada di masjid sebelah rumah ini dari masjid sebelah ini mudah-mudahan suara saya tidak tergantung dengan suara back soundnya tapi ini semakin menyebabkan berkah buat kita bersama ya kelihatan ini dari depannya nanti kita tunjukkan lebih dekat terima kasih terima kasih terima kasih sampai Sampai lagi Kita akan tempel lagi Kenapa saya juga menggunakan Cekok Karena saya memikirkan karakter yang berbeda Saya memikirkan yang lain Ketebalan saya jaga hanya 8-5 mili Paling tebal 5 mililah Ini saya tidak menggunakan Penguat yang lain selain Rekan Kalau biasanya kan Bagi yang kecil tempat yang penguat Yang berbeda Saya hanya pakai Ini saya akan menggunakan Sampai jumpa di video selanjutnya Udah Tutup semua Ya Sekarang kita naik ke atas ya Biar kelihatan apa namanya Kayunya Saya harus kembali lagi nanti menggores Sendok pas lokatnya Rata Tenggirnya kita tata tadi Ketigian sudah hampir selesai teman-teman Apakah model kayunya sudah kelihatan atau belum Sementara baru sedikit kelihatannya Nanti kalau sudah ada saya tambahin karakter Ornamen Ornamen apa namanya Habis potongan-potongan Habis potongan Biasanya kayu itu kan ada yang Lubang-lubang Kemudian ada Mentul-mentul Apa bahasa indonesianya mentul-mentul Mentul-mentul Ya Ya Oke Oke Teman-teman Kalau bibir Terserah Anda Apakah bibirnya ini mau dibikin rata Atau mau dibikin Rece-rece Ini kan baru polos nih Baru polos Dua saya sisikan dulu airnya Oh saya agak dekat Biar Anda puas melihatnya Kemudian sekarang saya mau bikin Ornamen untuk mempercantiknya Kayu itu kan kadang-kadang begini Oh maaf Saya harus cuci Ya tidak terkenal rokat Sondak rokat Sondak rokat inilah untuk membuat Jujungan Jujungan Lubang-lubang begini Kalau dirasa memang kurang Apa namanya Kurang putaran ininya Antara Sukco dan ini Kita berikan lagi Yang agak mendosol Misalnya mendosol lah itu Lampengan kayu itu loh maksudnya Lampengan kayu di antara satu Ini kan saya tambahin nih Agak miring ini sedikitnya Maka ini kita gunakan untuk Melubangi ini Nah Kelihatan kan Jadi buar Kemudian kita kasih kecil lagi Ini gak usah ditekan Biarkan begini Karena kadang-kadang jati Mendosol-mendosol Aku puas ya Misalnya mendosol Bukain buruknya Bukain buruknya Kiri Woh Topatnya hampir Keras lagi Waktu saya semakin Dibjar Sini 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 Ini adalah Lubang kayu Yang biasanya Yang biasanya dibakan Semut Lalu kita balik Kita balik Tidak miring bagaimana Anda melihat akar kayu yang Sampai Kumpah Berwarna Terima kasih Sini 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 Oke Yang berserakan Kita ambil Sayang Kalau dibuang Sayang Kalau dibuang Kita kasih garis Kita kasih garis Sekarang kita akan tunjukkan Kalau sudah pengajatan hasilnya Ya Rampikkan dulu bagi kaki-kaki Oke Kita kasih kelihatan berbeda sama hati Begitu saya putar Nanti kita kelihatan Karakter-karakternya yang mana Yang dikelihatan Ya Teman-teman kelihatan gak? Ini sudah Nggak mungkin Kita sisikan butuh airnya Biar ini kaca bisa muter Soalnya apa? Nah, selagi dekat Sudah kayak donkelan kayu kan Oke Jadi Ini bahannya Sangat sederhana Proses ini Sekarang saya perlihatkan untuk anda Biar anda tidak ragu Ditipis lo Hanya 5 cm Gak sampai 5 cm lah Eh sorry 5 mili Ketebalannya Nanti Setelah ini Begitu ini kering Nanti kita langsung cat Jadi tidak menggunakan Kalau di malam Ngigitan Gak pakai ngigitan Gak pakai campuran semen yang halus Enggak Besok langsung kita cat Langsung di dasarnya Dengan warna hitam Nah Warna hitam Nanti kita masuk Agak bunuh-bunuh Oke Nanti Ya Masa terkeksi kemarin Blender yang kita pakai Ya Nah Karakternya sudah kelihatan Kalau ini sudah karakter kayu Finishingnya adalah Itu yang menentukan anda Bagaimana karakter kayu ini Bisa anda miliki Dengan sempurna Kenapa Karena memang itu menentukan Cat Kunci daripada Pewarnaan Cat Itu adalah kuncinya Cat itu adalah kuncinya Maka Besok Untuk pada waktu Melanjutkan ini Kuncinya Catnya harus bagaimana Tapi Beda orang Beda cara Makanya Saya berharap Anda bisa Tidak membandingkan Antara saya dengan orang lain Biarkan orang lain yang begitu Saya yang begini Ya Tapi apa yang positif Silahkan anda pakai Apa yang negatif Anda buang Bapaknya Sengelak Kuwa O Singapi Kuwa Singapi Wa ibu si Allah Lek singelak Wa ibu dewi Gitu ya Lek singapi Wa ibu si Allah Lek singelak Wa ibu dewi Karena sampai sekarang Saya masih berusaha baik Saya masih berusaha Untuk Ya Apalah Artinya Hal-hal semacam ini Tanpa harus Saya sadari bahwa Semua yang saya yang ikut punya Semuanya hanya Wilih Allah Tuhan yang mahasiswa Oke Benersah Teman-teman Karakter kayu sudah Nampak Wow Gua resahnya kelihatan Saya hanya menggunakan ini Sendok ya Maka bermainnya anda harus Dinebar Oke Sampai disini dulu Teman-teman Mudah-mudahan Apa yang Kita berikan hari ini Bisa bermanfaat untuk anda Jangan membuang Sampah sembarangan Ya Karena akan menotori Kalau bisa kita manfaatkan semuanya Untuk menjadi sesuatu Yang lebih layak Kita tampilkan di depan Umum di depan orang banyak Mari kita mengangkat Sampah Menjadi sesuatu yang Bermanfaat untuk kita bersama Saya Sotik Ismail Jangan lupa subscribe Subscribe Ya Sukses selalu Nanti kita akan bikin Sesuatu yang berbeda lagi Saya rencana Bikin Karang-karangan Karang-karangan Cepat Dan Saya butuh waktu paling hanya 5 menit untuk memberikan Bukan Ya Terima kasih Assalamualaikum terangkat Baru-baru Baru-baru Sampai Jumpa Adolong Subtran Terima kasih telah menonton!